Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan, dan Doa Sabtu, tanggal 9 April tahun 2022 Yesus akan mati untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai berai. Inilah Injil Suci menurut Yohanes, bab 11 ayat 45 sampai dengan 56. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria, dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Parisi dan menceritakan kepada mereka, apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Parisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujidat, apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang, dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayapas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu, jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat, bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia, karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat Padangburun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu, hari raya Pasca orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Pasca itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bayi Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, Bagaimana pendapatmu? Akan datang juga kah ia ke festa? Demikianlah sabda Tuhan, renungan, Tuhan Yesus. Karena kuasa dan mukjizat yang dibuatnya, menjadi begitu populer dan mampu menarik banyak murid. Kenyataan ini tentu saja menjadi ancaman bagi orang-orang Yahudi, apalagi secara terang-terangan Tuhan Yesus sering mengkritik kebijakan atau ajaran-ajaran mereka. Dengan sangat jelas nampak, bahwa para tua-tua Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi sering dipermalukan. Mereka kehilangan wibawa dan harga diri mereka, karena itu gerakan untuk membunuh Tuhan Yesus, semakin memuat. Secara sadar atau tidak sadar, terkadang kita terjebak oleh pola hidup seperti orang Yahudi. Ketika kita merasa terancam, tersaingi atau terganggu, kita akan berupaya dengan berbagai cara menyingkirkan ancaman itu. Kita tak jarang memfitnah sesama, menjatuhkan sesama untuk kepentingan dan ambisi kita pribadi. Marilah berdoa, Tuhan, ajarilah aku untuk menyadari bahwa kepentingan sesama perlu diutamakan, daripada kepentinganku sendiri. Amin. Salam Kasih, RHPE Channel